Dan saya juga mengingatkan bapak-bapak, karena banyak orang yang mencemarkan syariat poligami Poligami tidak berhasil, ini daripada rata yang terjadi, poligami itu tidak berhasil Tidak berhasil, sehingga orang-orang, para wanita yang terkala mau dipoligami takut Kenapa itu gagal ini, gagal ini, cerai itu, cerai anaknya terbengkalin dan macam-macamnya Maka antum kalau ingin berpoligami, niatkan karena Allah SWT Benar-benar mampu, kalau tidak mampu mundur dari awal Mundur dari awal, jangan dengar Timbang antara masalahat Antum sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak-anak Sudah punya istri bahagia, hidup normal Ini sekarang mempoligami spekulasi Kalau ini mantap, kokoh, kuat, mampu secara ekonomi Kemudian hati, batin kuat, silakan poligami Ini berbuat baik, minta istri agar rito Agar membagi kebahagianya kepada wanita yang lain, mudah-mudahan istri masuk surga Ada hadis memang, hadis ya Disebutkan barang siapa yang rito suaminya nikah lagi Maka dibukakan pintu-pintu surga dan macam-macamnya Luar biasa, tapi hadisnya do'if ya Kalau hadisnya suhih saya akan bawa, hadisnya do'if, repot Tetapi secara logika, seperti tadi berkata salah seorang shi'i Dia mengatakan, kalau seorang wanita yang kasihan sama anjing saja Bisa menjawab kebahagianya, apalagi kasihan sama janda yang Saya pengurus anak-anaknya Di sini ada butuh ikhtisak, butuh apa? Niat karena Allah SWT Saya kan para lelaki yang ingin poligami Niat ikhlas karena Allah SWT Jangan karena sombong Karena sebagian orang, dia nikah Ada syarat menunjukkan dia jantan Saya mampu nikah Ini apa niat? Niat yang buruk seperti ini Atau untuk pamer Atau untuk mengalahkan temannya Temannya di poligami, saya kok enggak? Akhirnya enggak, jangan seperti itu Niatnya karena Menjalankan syarat Allah SWT Karena ada orang yang Bangga dengan hal ini Saya ketemu dengan orang Ketemu di masjid, belum pernah kenal sebelumnya Assalamualaikum Assalamualaikum Gimana kabarnya Pak? Iya, alhamdulillah saya punya istri empat Iya, nanya siapa? Enggak, nanya lapor-lapor Apa yang terbanggakan? Jadi niat kita Kalau mau poligami Jangan sampai apa? Karena bangga atau menunjukkan kehebatan Enggak, niatnya karena Allah SWT Yang kedua Harus punya kemampuan Jangan sampai menggolimi Sampai sebenarnya orang menyebutkan Hukum poligami makruh Kenapa dikhawatirkan dia Mengantarkan dirinya pada keharaman Namun yang benar tidak Yang benar poligami punya sunnah Pernyataan para ulama tersebut Hanya segera mengkhawatirkan Karena ada orang-orang Yang mempraktekan poligami Ternyata tidak Tidak adil Asal maju saja tanpa Memperhatikan kemampuan Memperhatikan kemampuan